Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Semoga Keberkahan selalu menyertai kita semua Pertama-tama Perkenalkan nama saya adalah Ulfatun Hasanah Kepala sekolah dari SMK Indungku Farona Saya membuat video ini Untuk memenuhi tugas Dari Diklat manajerial kepala sekolah Pada BBB PPMTI Bandung Yaitu tugas untuk membuat Executive Summary Atau ringkasan Materi Yang disampaikan oleh Widya Iswara Bapak Dhani Hidayatullah Tentang Kapabilitas Manajerial Berbasis Industri Yang Dimana Merupakan kompetensi khusus Yang harus dimiliki oleh Kepala sekolah Ada tujuh kompetensi khusus Yang harus dimiliki oleh Kepala sekolah SMK Yaitu Karakter CEO Manajemen strategis dan kinerja Nomor tiga adalah Manajemen inovasi Yang keempat adalah Penguasaan pribadi dan kemimpinan Yang kelima adalah Manajemen sumber daya Manusia dan perubahan Yang keenam adalah Pemikiran sistem untuk pengambilan keputusan Dan yang ketujuh adalah Pengelolaan keuangan SMK Kepala sekolah SMK itu harus mempunyai karakter CEO Apa itu karakter CEO? Yaitu Karakter untuk terus Bisa mengembangkan program-program Memiliki visi misi yang jelas Setiap kepala sekolah SMK itu memiliki tanggung jawab Terhadap efektivitas pencapaian visi misi Dan program kerja yang Lembaga yang dipimpinnya Hari ini menjadi prioritas untuk dikembangkan Dan diperkuat dalam rangka menghadapi Revolusi Industri 4.0 Dan harus sejalan dengan perkembangan teknologi Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil Yang siap untuk bekerja Pada bidang tertentu Maupun berwira usaha Nah, kepala sekolah SMK itu harus Mampu Membuat perubahan dalam merespon perkembangan Dinamika dunia usaha dan industri Mulai dari perancangan jangka panjang Hingga implementasi kebijakan Kepala sekolah SMK juga harus meningkatkan kemampuan Kewirausahaan Kemudian Meningkatkan kemampuan Untuk membangun ekosistem pendidikan Yang dapat menumbuhkan potensi persetadidik Dengan mengedepankan Suasana belajar yang menarik Nyaman dan menyenangkan Kepala sekolah SMK Sebagai seorang CEO Itu Harus Berubah cara berpikirnya Kepala sekolah harus memiliki inisiatif Kreativitas Dan jiwa kewirausahaan Kemudian Kepala sekolah SMK juga harus mampu Menjadi motivator Untuk melakukan Terobosan Dan perubahan Sehingga Ada perubahan Pola pikir Dan perilaku bagi peserta didik Sehingga memiliki karakter Yang Siap bersaing di dunia global Kenapa Kepala sekolah Harus mempunyai kompetensi khusus Manajemen berbasis industri Karena Sebuah sekolah SMK Sebuah sekolah kejuruan Itu diibaratkan adalah Sama dengan sebuah industri Apa Yang bisa Membuat produk dan menghasilkan produk Yang bisa dipasarkan Dan dijual Di masyarakat Dimanapun Bisa diterima oleh masyarakat Dimanapun produk itu dijual Kalau Untuk hari ini Di sekolah Produk yang dihasilkan adalah Luluk siswa-siswa SMK Yang memiliki Kompetensi Yang kompeten Di bidangnya Untuk Untuk Terampil Dan punya Keahlian Dimana Hal ini sangat Mendesak Untuk dilakukan Karena Saat ini Indonesia itu Memiliki Bonus Demografi Dimana Usia produktif Itu sangat banyak Demikian Pengkasan materi dari saya Kesimpulannya adalah Seorang kepala SMK Itu harus Terus Belajar 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 Dan berkobolaborasi Dengan berbagai pihak Untuk terus mengembangkan Sekolahnya Terima kasih Semakan Apabila ada yang Kurang berkenan Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih